Mau cerita apa? Ada yang udah tau belum? Aku tau! Nanti ceritanya kelinggi kekebur! Saya mendongeng itu udah 2 tahun, tapi baru gabung di Balai Buku baru setahun. Aku kan suka membaca buku, jadi suka mengekspresikan diri. Aku itu kan suka membaca buku nih. Nah, aku kayak misalnya ada tokoh yang jahat, itu aku nggak akan kayak gitu. Harapannya anak-anak bisa suka membaca atau mendengarkan dongeng, dan orang tuanya juga bisa mendongengkan anaknya. Dongeng adalah stimulasi yang nanti akan sangat bermanfaat. Sejak usia berapa? Sejak usia di mana kita atau orang tua dalam kandungan pun boleh membacakannya. Tapi lebih efektif ketika mereka usia 0 sampai 10 tahun, mereka akan tertanam moral yang sangat baik. Kalau 0 sampai 2 tahun, anak-anak akan belajar mengenal adab atau budi pekerti. Sehingga anak-anak akan tahu kalau dia tumbuh, berkembang, dan dia bermain sosial dengan teman-temannya, mereka punya hal-hal yang baik untuk dia lakukan. Biasanya 5 menit sebelum tidur. Pertama, ibu atau ayah bergantian menceritakan hal yang baik. Kenapa? Karena akan terekam sampai mereka dewasa atau 15 tahun ke depan. Yang kedua, bacakan cerita yang durasinya pendek saja, minimal ya 5 menit. Dan ceritanya bisa dipilih tematiknya, ataupun mereka yang belum tahu tentang adab makan, atau mereka belum tahu bineka tunggal ika. Bahkan di Indonesia ini begitu banyak suku dan agama, kita saling menghormati dan bertoleransi. Harapannya anak-anak akan berubah dari yang tadinya mungkin dia tidak tahu atau dia berkelakuannya aktif dan nakal atau buling, dia akan menjadi anak yang aktif dan positif berkegiatannya. Seru banget karena bisa mendapat ilmu juga dari kakak-kakak yang ada di sini. Iya, seru. Seneng banget ikut dongeng. Dulu suka sih, cuma pas adanya balai buku, jadi tambah seneng deh dengerin dogenya. Paling suka anak pinta rajin sholat. Bibir dikulung makan asbatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Bang yang dari kak Adi ceritanya cerita boneka monyet namanya Jigo, tapi dia bilang namanya si Jigo. Monyetnya lucu. Abis itu dia bilang dia itu gak pernah gosok gigi dari lahir sampai dia udah besar. Kek, yuk. Kita akan merayakan hari dongeng dunia. Wah, kakak emangnya mau apa? Yuk, kita sama-sama mulai membaca buku dengan membaca buku menjadi jendela dunia dan berceritalah agar anak Indonesia terus menjadi anak yang hebat, yang berahlak mulia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!